Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi Dalam suasana baru Mungkin anak-anak sudah kenal ya sama Bu Guru Tahun kemarin Bu Guru mengajar kelas 1 Nah sekarang Bu Guru namanya Bu Sul mengajar di kelas 2 Nah pada hari ini Bu Sul mau menyampaikan pembelajaran yaitu akidah akhlak Nah sebelum kita belajar Marilah kita berdoa dulu dengan sikap yang bagus Agar apa yang kita minta oleh Allah dikabulkan Kita tawasul dulu Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashabihi wa azwazi wa zurriyati wa ahli bayti ajma'in Suma ila hadrati Syih Abdul Qadir al-Jailani Suma ila hadrati Kiayi Haji Hasim al-As'ari Suma Mu'asasah ta'limiyah kebun sari Wa sata'zat Wa ustazatimaktina Wa talamidina Wa walidina Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Wairil mawbubi alayhim Waladbollin Rabbi ufirli wa liwalidayya Walilmu'minin amin Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warizukani fahma Waja'alni min ibadika sholikhil Amin ya rabbal alamin Allahumma sholihi sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladhi Tan khalubihi al-uqadu Tan farijubihi al-kurabu Watuqadu bihi al-khawaitu Watu'nalu bihi rogo'ibu Wa khusnul hawatimi Wa yustashol wa mamu Bi wajil karim Wa ala alihi Wa sohbihi fi kulli lam hati wa nafasim Wa nafasim bi'adati Kulli maklumillah Alhamdulillah Marilah pada pagi hari ini Kita mulai pembelajaran kita Yaitu bab satu Yang akan kita pelajari pada hari ini Yaitu Tentang Menerapkan ketentuan membaca ta'awut Dan mempraktekan bacaan ta'awut Sesuai dengan konteknya Nah Jadi pada pagi hari ini Kita akan belajar Kalimat toyibah Yaitu ta'awut Ya Apa yang kamu baca Ketika kamu Memulai membaca Al-Quran Nah Maka Kamu pasti akan Membaca Ta'awut Bagaimana bacaan ta'awut itu A'udzubillahiminasyayotonirrojim Itu bacaan ta'awut Jadi bunyinya bacaan ta'awut adalah A'udzubillahiminasyayotonirrojim Ini adalah salah satu Kalimat toyibah Yang dinamakan ta'awut Nah Artinya apa Ya Artinya Dari Kalimat A'udzubillahiminasyayotonirrojim Ini artinya Aku berlindung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari godaan setan Yang terkutuk Ya Jadi Kalimat toyibah Ta'awut Ini memohon Kepada Allah Dari Godaan setan Yang terkutuk Gitu ya Nah Masih ingatkah kalian Ya Allah itu menciptakan Tiga Ya Menciptakan Tiga Makhluk Atau Tiga Golongan Yaitu Golongan manusia Golongan Malaikat Dan Golongan Setan Nah Allah Menciptakan Malaikat Ya Menciptakan Manusia Menciptakan Setan Nah Dari ketiga Ciptaan Allah Itu Ya Ini Ada Yang Tidak Patuh Dan Tidak Taat Kepada Perintah Allah Nah Ini Seperti pada Kisah Nabi Adam Anak-anak sudah pernah Mendengar Kisahnya Nabi Adam Yang dikeluarkan Allah Dari surga Iya Nah Jadi Allah Ya Ini Menciptakan Manusia Malaikat Dan setan Ini awalnya Adalah Di surga Semuanya Ya Kemudian Allah Memerintahkan Kepada Malaikat Untuk Tunduk Kepada Kepada Nabi Adam Nah Begitu juga Setan Ya Setan Disuruh Tunduk Kepada Nabi Adam Tetapi Setan Tidak Mau Dia Tidak Tunduk Tunduk Kepada Nabi Adam Dia Merasa Apa Diciptakan Allah Dari Api Ya Sedangkan Nabi Adam Diciptakan Allah Dari Tanah Akhirnya Bagaimana Tidak Tunduk Tidak Dari Dari Surga Nah Tetapi Apa Janjinya Setan Ya Akan Menggoda Anak Cucu Adam Ya Sampai Nanti Ya Sampai Akhir Kiamat Jadi Ini Adalah Janji Setan Setan Itu Tidak Bisa Mati Ya Setan Iku Itu Akan Selalu Hidup Dan Berkembang Biak Nah Sedangkan Pekerjaannya Adalah Menggoda Anak Cucu Adam Digoda Sampai Menjadi Temannya Nah Begitu Juga Nabi Adam Ya Karena Kena Rayuan Setan Maka Dia Melanggar Perintah Allah Akhirnya Allah Juga Menurunkan Nabi Adam Ke Bumi Ini Salah Satu Kisah Ya Makanya Kita Dianjurkan Untuk Membaca Ta'awud Supaya Apa? Supaya Kita Terhindar Dari Godaan Setan Supaya Kita Ya Dijauhkan Dari Godaan Setan Seperti Pada Artinya Aku Berlindung Kepada Allah Dari Godaan Setan Nah Kita Lanjutkan Nah Kapan Kita Membaca Ta'awud Itu Atau Kapan Kita Membaca A'udzubillahimina syaitan Itu Ya Nah Ketika Kita Akan Membaca Al-Quran Ya Ya Jadi Kalau Kita Akan Membaca Al-Quran Maka Kita Dianjurkan Untuk Membaca Ta'awud Nah Seperti Firman Allah Dalam Surat An-Nahl Ayat 98 A'udzubillahimina syaitan Irrojim Bismillahirrohmanirrohim Fa'idha Korokta Kur'ana Fa'idha Fa'idh Billahi Min Syaitan Irrojim Ya Fa'idha Korokta Al-Quran Fa'idh Billahi Min Syaitan Irrojim Yang artinya Apa Artinya Maka Apabila Engkau Dalam Kurung Muhammad Tidak Membaca Al-Quran Ya Mohonlah Perlindungan Kepada Allah Dari Setan Yang Terkutuk Jadi Kalau Mau Membaca Al-Quran Membaca Ta'awud Kemudian Kita Akan Melaksanakan Solat Ya Kalau kita Akan Melaksanakan Solat Ini Juga Dianjurkan Untuk Membaca Al-Quran Ya Kemudian Kita Akan Memulai Berdoa Dan Berdikir Ini Juga Kita Membaca Ta'awud Nah Ketika Hati Kita Tidak Tenang Ya Hati Kita Gelisah Hati Kita Takut Ya Ya Hati Kita Was-was Maka Kita Dianjurkan Untuk Membaca Ta'awud Nah Ta'awud Juga Dibaca Yaitu Sebelum Kita Melakukan Kebaikan Seperti Ketika Akan Berwudu Ketika Akan Tidur Ya Nah Agar Terhindar Dari Godaan Seh Setan Jadi Ini Salah Satu Atau Beberapa Yang Harus Kita Dianjurkan Untuk Membaca Ta'awud Nah Selain Kita Dianjurkan Untuk Membaca Ta'awud Supaya Terhindar Dari Setan Maka Ini Juga Ada Manfaat Manfaat Untuk Membaca Kalimat Ta'awud Apa Manfaatnya Manfaatnya Antara Lain Yaitu Melindungi Diri Dari Segala Kejahatan Jadi Agar Kalian Terhindar Dari Segala Kejahatan Maka Kalian Bisa Membaca Ta'awud Terus Menghilangkan Nafsu Amarah Jadi Jadi Kalau Ada Orang Marah Marah Ini Kalau Mau Membaca Ta'awud Ini Manfaatnya Orang tersebut Tidak Mudah Marah Nah Kemudian Menimbulkan Ketenangan Hati Hatinya Akan Merasa Tenang Kalau Membaca Ta'awud Juga Terhindar Dari Godaan Sesetan Nah Inilah Anak-anak Pembelajaran Pada Pagi hari ini Jadi Kalian Sudah Tahu Apa Bacaan Ta'awud Terus Kapan Dibaca Kemudian Manfaat Manfaat Membaca Ta'awud Nah Coba Ini Kalian Terapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Ya Sehingga Kamu Nanti Bisa Terhindar Dari Godaan Sesetan Nah Mungkin Pembelajaran Hari ini Ibu Cukupi Nah Sebelum Berdoa Ya Tetap Jaga Kesehatan Dan Tetap Semangat Karena Kalian Sekarang Sudah Kelas Dua Harus Lebih Rajin Lagi Karena Pembelajaran Kelas Dua Itu Lebih Sulit Dibanding Kelas Satu Tetap Jaga Kesehatan Jangan Lupa So'at Solat Solatnya Tidak Boleh Telat Telat Kemudian Patuh Pada Orang Tua Kemudian Ta'at Pada Bu Guru Semoga Kalian Menjadi Anak Yang Soleh Soh Soleh Nah Kita Doa Akhir Perbuatan Kita Sikap Dulu Kita Baca Doa Akhir Perbuatan Ya Kita Ucapkan Hamdallah Bersama Sama Alhamdulillahi Robbil Alamin Kita Doa Berdoa Mulai A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Innal Insana Lafi Khusrin Illah Illalladzina Amanu Wa'amilu Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisyabr Bismillah Tawakaltu Ala Allah La Hawla Wa La Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh